Nil itu merupakan narkotika, di Amerika lagi booming. Pertanyaannya apakah di Indonesia sudah mewabah atau sudah masuk ke Indonesia? Sampai dengan sehari ini, sampai dengan saat ini rekan-rekan sekalian, kita belum menemukan. Tetapi dengan apa yang terjadi di Amerika, kemarin pada saat rakernis di Bali juga kita himbau kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi apa yang terjadi di Amerika dan sekitarnya terkait dengan peredaran pentanil yang ada di sana. 1. Obat Bius Hewan Awalnya, tronk merupakan obat penanang binatang yang disetujui dan legal untuk digunakan di Amerika Serikat, terutama pada hewan ternak sapi dan kuda yang dikembangkan pada 1962 lalu. Obat ini kerap ditemui oleh dokter hewan. Namun, sayangnya obat yang bernama Lain Silazin ini dicampur dengan narkotika lainnya oleh para pecandu, seperti heroin dan fentanil. Obat ini semakin populer pada 2018 dan membuat penggunanya seperti kesurupan, tidak menyadari gerakan mereka hingga terkapar di trotoar atau di pinggir jalan. Obat penanang ini juga digunakan untuk meningkatkan efek dari narkoba jenis heroin, kokain, dan fentanil. Adapun efek sampingnya juga terbilang fatal bagi kesehatan. Misalnya kulit dan otot pemakai bisa membusuk dan bila disuntikan ke tubuh, bisa mengurangi sirkulasi darah penggunanya. Dua, dikenal dengan pasar bebas narkoba. Video tersebar luas di media sosial diketahui berada di Kensington, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Umumnya, daerah ini dikenal sebagai pasar bebas narkoba. Maka tak heran jika jalanan di sana dipenuhi oleh pengguna narkoba yang melamun atau pingsan. Terima kasih telah menonton! 3. Terus Alami Peningkatan Ternyata, pemakaian obat terlarang ini terus alami peningkatan sejak beberapa waktu terakhir. Dilaporkan ruang unit gawat darurat, disana terisi oleh para pasien dengan luka kulit dan masalah jaringan tubuh yang diduga efek samping dari tronk. Tercatat, hal tersebut meningkat 4 kali lipat dalam 3 tahun terakhir pada 2021 silam, lebih dari 107.000 kematian overdosis obat. Jumlah itu pun meningkat hampir 15% dari tahun lalu dan mayoritas korbannya meninggal akibat obat fentanil. 4. Belum Terdeteksi di Republik Indonesia Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bares Krimpol Rikombes Pol Jayadi menjelaskan peredaran narkoba zombie yang itu belum terdeteksi berada di Indonesia. Ia juga meminta masyarakat lebih waspada akan obat bius hewan itu sebagai antisipasi terjadi wabah serupa yang terjadi di Amerika Serikat. Itulah tadi beberapa fakta wabah tronk yang terjadi di Philadelphia, Amerika Serikat sampai viral di media sosial. Bagaimana menurut kalian? Tunggu kabar dan berita terbaru dari kami selanjutnya. Ketidah sadaran, warga yang mengonsumsinya pun tampak tergeletak di pinggiran jalan. Duduk hingga berbaring di trotoar. Tubuh mereka tak bisa berfungsi. Mata sayu. Dan tidak fokus membuat mereka tampak seperti zombie. Hal ini pun lantas viral di media sosial dan diperbincangkan oleh orang-orang dari berbagai penjuru negeri. Adalah terang atau obat silazin. Yang mereka konsumsi hingga kemudian menjadi tak berdaya dan sempoyongan di pinggir jalan seperti mayat hidup. Apa sebenarnya obat silazin atau yang akrab disebut terang itu? Dan bagaimana asal-muasalnya sehingga obat ini berkembang menjadi wabah yang viral secara internasional? Berikut ulasannya. Philadelphia, Amerika Serikat. Saat ini tengah kewalahan menghadapi wabah terang yang melanda kotanya. Obat penenang hewan silazin. Yang juga biasa disebut terang. Telah mengubah masyarakat kota ini menjadi sekelompok zombia yang tumbang di jalanan seperti yang dikutip dari Daily Mail. Silazin adalah obat penenang dan penghilang rasa sakit non-opioid yang disetujui oleh Food and Drug Administration AS semata-mata sebagai obat hewan. Di Philadelphia. Obat ini terkenal dengan nama, terang. Silazin yang menjadi penyebab wabah terang pertama kali ditemukan pada tahun 1962 di Jerman. Tetapi, tidak ada indikasi yang jelas kapan obat ini pertama kali muncul di pasar obat terlarang Philadelphia. Mengutip Jewel Johnson. Seorang ahli epidemiologi dari Departemen Kesehatan Masyarakat Philadelphia. Johnson mencatat bahwa terang telah menjadi bagian dari adegan opioid ilegal di Puerto Rico sejak awal tahun 2000-an. Peningkatannya di Philadelphia terjadi berkat kemampuannya untuk meningkatkan potensi dan durasi fentanil high. Hal ini memiliki implikasi praktis. Karena fentanil sebagian besar telah melampaui heroin sebagai pilihan opioid ilegal kota. Diperuntukkan hewan seperti kuda, kucing, dan anjing sebagai obat penenang. Dan seharusnya obat ini hanya bisa dikeluarkan dengan resep dari dokter hewan. Bukan untuk manusia, tetapi obat bernama Silazin ini diperuntukkan untuk hewan. Dikabarkan obat bernama Silazin ini sudah menyebar nyala gunaannya hingga ke Inggris. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pentanil itu merupakan narkotika. Di Amerika lagi booming. Pertanyaannya apakah di Indonesia sudah mewabah atau sudah masuk ke Indonesia? Sampai dengan sehari ini, sampai dengan saat ini rekan-rekan sekalian, kita belum menemukan. Tetapi dengan apa yang terjadi di Amerika, Kemarin pada saat rekan-rekan di Bali juga kita himbau kepada seluruh jajaran Untuk mengantisipasi apa yang terjadi di Amerika dan sekitarnya Terkait dengan peredaran pentanil yang ada di sana. Atang, Johar, Kabupaten Deli Sedang, Sumatera Utara. Satuan narkoba, Tores, Pelabuhan Belawat, Mingerbek, Kampung Narkoba. Bahkan saat ditangkap, pria berinisial R ini mencoba menolong polisi Saat diminta menyerahkan tasnya yang juga berisi sabu. Dalam tas dan kantung celana R, Polisi menemukan sejumlah plastik klip berisi sabu, Pipet berukuran kecil serta kuarka api. Dari halaman dan dalam rumah kosong tersebut, Polisi juga menemukan bong alat hisap sabu. Serta plastik klip berukuran kecil yang diduga dipakai untuk pesta narkoba.